Assalamualaikum, welcome to our channel Bersama Miminiki dan Kiswa yang udah bobo Aku tag ini tuh udah malem banget ya Udah jam setengah 12 malem gitu Sebenernya aku udah mau tag video Ini dari tadi sih Tapi kayak ingat gak ngiat gitu sih Aduh bikin video gak ya kayak mager banget Dan tapi yaudah lah aku bikin aja Karena aku juga udah janjikan di instastory aku Kalau aku mau nge-review produk satu ini Dan aku juga udah Sekitar semingguan gitu kan gak upload video lagi Ayo dong semangatin aku Gatau nih kenapa belakangan ini kayak Mager banget buat bikin video Semangatin aku dong Jangan lupa subscribe channel aku ya Supaya aku makin semangat bikin video-video Yang bermanfaat Entah itu skincare, investasi, saham, dan lain-lain Sesuai judul produk yang akan aku review kali ini Adalah dari Jarkin Jadi Jarkin ini tuh produk lokal Yang udah sukses dengan produk skincare-nya yang sebelumnya Apalagi serum-serumnya Karena udah cukup banyak juga di review Dengan sangat bagus oleh para beauty influencer gitu Nah sekarang mereka baru aja ngeluarin produk barunya Yaitu varian dari body care-nya Tadaaa Ini dia New Skin Lightly Molecules Body Serum Dari Jarkin Nah mereka tuh baru aja ngeluarin produk ini Terus di hari pertama launch-nya gitu aku juga udah kepo banget kan Sama produk body serum-nya mereka Jadi aku ikutan pesan Dan ternyata Itu rebutan banget di Shopee Mall mereka Nanti aku kasih tau deh Aku drop disini nama Shopee Mall-nya Disitu rebutan banget Dan untungnya aku dapet Tim Gercep Hoi Jadi aku bisa nge-review ini sekarang Aku udah pake ini Sekitar 2 mingguan kayak gitu Ya kurang lebih 2 mingguan lah aku pake Dan nanti aku juga akan jelasin Gimana hasilnya Pemakaian di aku setelah 2 minggu Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu Apa sih New Skin Lightly Molecules Body Serum ini Dari si Jarkin Terus apa manfaatnya Dan apa secret ingredients-nya So nonton terus video ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip ya Keep on watching Jadi ini tuh semacam serum untuk kulit badan Dengan star ingredients-nya itu Rainbow Alga Kistoseira Dan vitamin B3 Atau yang sering kita sebut dengan niacinamide Jadi gata mereka ini tuh solusi Buat yang pengen putih Tapi takut sama jarum suntik Karena fungsinya tuh dapat meratakan warna kulit Mencegah pembentukan melanin Sehingga kulit menjadi lebih putih secara permanen Dan dapat juga mengecekkan pori-pori Sehingga kulit menjadi lebih lembut Lulus dan berkilau Dan hasilnya tuh mulai tampak dalam pemakaian 1 minggu pertama Klaim dari mereka tuh Manfaat dari produk ini Pertama itu kan untuk menghambat pertumbuhan melanin Sehingga kulit menjadi lebih cerah Kemudian mengurangi pigmentasi Menjaga kulit agar tetap lembab Membantu menyamalkan dark spot dan warna kulit yang tidak merata Termasuk untuk membantu meratakan warna kulit yang belang-belang Terus kalau ada jerawat di punggung Kemudian bisa juga memudarkan bekas-bekas jerawat punggung Ataupun bekas-bekas buka di tubuh kita Kemudian dia juga bisa mengecekkan pori-pori Dan menutrisi kulit Nah disini tuh key ingredientsnya banyak banget Nanti aku akan tampilin disini apa aja ingredientsnya Kalau kalian pengen tau Tapi dia tuh punya key ingredients atau star ingredients Yang jadi unggulan dalam produk ini Yang pertama yang udah aku sebutin tadi tuh Yaitu Rainbow Alga Histoseira Jadi itu merupakan alga atau ganggang Yang biasanya hidup di laut dan beriringan dengan terubu karang Alga atau ganggang ini saat ini banyak banget digunakan untuk produk-produk kecantikan Karena memiliki banyak banget manfaat Salah satu manfaatnya yaitu Mencegah pembentukan melanin atau pigmentasi pada kulit Seperti yang udah aku jelasin tadi Mencerahkan noda-noda hitam yang muncul pada kulit Kemudian meratakan warna kulit yang belang-belang Bisa membuat kulit tampak lebih bersih, putih, cerah, merata, kayak gitu Kemudian key ingredients atau star ingredients yang lainnya itu adalah Vitamin B3 Atau yang sering kita kenal dengan niacinamide Jadi niacinamide itu adalah bahan aktif Yang berfungsi untuk mencerahkan Jadi dia tuh kayak active ingredients Yang sangat berpengaruh untuk mencerahkan warna kulit Mengecilkan pori-pori Kulit tampak jadi lebih halus Kemudian melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari Karena vitamin B3 atau niacinamide ini mampu membantu kulit untuk membangun sel-sel Sel-sel yang sehat serta melindunginya dari efek buruk sinar UV Kemudian selain itu juga ada ingredientsnya witch hazel Yang bermanfaat sebagai anti-inflamasi, peradangan, ataupun iritasi Yang juga bermanfaat untuk melembutkan dan melembabkan kulit Ada aloe barbadensis leaf extract Atau yang sering kita kenal dengan aloe vera Jadi aloe vera ini tuh adalah lidah gua ya Yang kaya akan manfaat Yang bisa melembabkan kulit, menjaga kulit dari iritasi Dan sebagainya Semua produk jargin ini sudah terdaftar di badan pom ya Jadi tidak aman Termasuk badi serum ini Kalian bisa langsung cek sendiri di webnya www.checkbpom.pom.go.id Ini aku udah cek juga Dan ini nama bpomnya dari produk-produknya Kemudian apakah produk ini aman untuk ibu hamil maupun ibu menyusui? Jadi jawabannya produk ini aman untuk ibu sui atau ibu menyusui Tapi tidak disarankan untuk bumil atau ibu hamil Kenapa? Karena produk ini tuh mengandung penoxi etanol Yaitu salah satu ingredients yang biasanya harus dihindari oleh ibu hamil Tidak disarankan oleh ibu hamil Jadi yang hamil gak bisa pake ini dulu Di skip dulu aja Tapi kalau menyusui aman-aman aja pake ini Aku adalah salah satu pemesan pertama produk jargin body serum ini Yang kebutuhan banget di hari pertama launchingnya Dan ludes cuma dalam beberapa waktu gitu Oh iya ini tuh harganya kalau gak salah 125 ribu ya Aku lupa Nanti aku kasih disini deh harganya Nah ini tuh packingnya aman banget Nah aku mau kasih tunjukin lebih jelasnya lagi Dia tuh botol kayak gini Ini botol plastik yang sebenernya transparan Tapi ketutupan sama mereknya gini Ini botol plastik transparan Tapi kesannya lux gitu Ini ada ditutupin sama mereknya Disini ada tulisannya mereknya yang kayak hologram gitu tuh bisa dilihat Dan kemudian isinya 100ml Disini juga ada tidak boleh digunakan oleh anak-anak No animal test Dan masa penyimpanannya 6 bulan setelah dibuka Kemudian nomor Bepomnya Expired date-nya jadi udah lengkap banget ya Dan model botolnya tuh botol pump gini Dan aku sukanya itu Dia tuh ada kayak stop open gitu Ada penguncinya gini Jadi kalau mau kita bawa-bawa Misalnya traveling ya aman banget Jadi kalau misalnya mau kita buka Kita tinggal geser kesini Tinggal geser kesini Nah kalau misalnya udah selesai kita pake Tinggal kita tutup lagi geser kesini Supaya dia tuh gak tumpah-tumpah Kalau kita bawa traveling atau Ya gak mudah tumpah gitu kan Nah untuk teksturnya sendiri tuh dia gel Gel bening kayak gini Aromanya waktu pertama kali dikeluarin dari pumpnya gitu Itu bener-bener aku suka wanginya lembut Harum gitu Tapi kalau udah dibaur gini Wanginya tuh kayak berubah Jadi kayak wangi chemical gitu Menurut aku dan aku kurang suka sama wanginya Kalau udah dibaurin gini Nah itu gampang banget ya meresapnya Dan ringan banget Cara pemakaiannya itu dipakai Setelah mandi Dan sebelum body lotion Jadi ini tuh kan body serum dipakainya sebelum body lotion Bisa dipakai sehari dua kali Tapi aku pakenya tuh sehari sekali aja Biasanya kalau abis mandi sore Ataupun pas mau tidur malam kayak gitu Ini tuh isinya 100 ml Ini tuh isinya 100 ml Dan aku udah pake dua mingguan kayak gitu Udah tinggal segini Udah tinggal dikit banget Tuh aku rutin pake setiap hari Tapi sehari sekali aja Dan gimana manfaatnya atau hasilnya di kulit aku Apakah sesuai dengan klaim mereka Jadi ini tuh Katanya kan bisa meratakan noda-noda Ataupun warna kulit yang tidak merata Nah kulit badan aku tuh kan termasuknya sensitif Jadi dulu tuh aku pernah timbul jerawat punggung Aku tuh sensitif banget Entah itu udara, cuaca, air itu bisa bikin aku Kulitku iritasi Kadang kelupas-kelupas Nah aku pernah tumbuh jerawat punggung Dan itu bekasnya belum hilang Aku pakein ini sih alhamdulillah so far Dia membundar Tapi kalau untuk memutihkan Atau mencerahkan menurut aku sih Belum terlihat ya Ini aku gak ada foto before after sih Tapi menurut aku Ini tuh ya masih sama aja kayak kulit aku Sebelum pemakaian ini Jadi kalau untuk yang klaim mencerahkannya Aku belum ketemu, belum dapet Untuk mencerahkan keseluruhan Tapi kalau untuk bekas noda dark spot atau belang Itu kayaknya lumayan kelihatan Lumayan kelihatan Itu juga bisa dipake di daerah lipatan-lipatan gitu Bahkan bisa dipake di area arm Atau di ketia kita kayak gitu Pokoknya daerah-daerah yang ingin kita cerahkan Nah aku mulai kerasa bangetnya Ini tuh manfaatnya itu Di bagian siku aku sini Jadi itu kayak Warnanya itu kayak rata gitu Sama tangan Biasanya kan siku tuh berlipat gitu kan Dan ini jadi lembut banget gitu Terus satu lagi manfaat yang aku rasain dari sini itu Kulit telapet tangan aku itu Biasanya kering banget Dan aku selalu pake hand cream Kalau gak pake hand cream itu suka kelupas-kelupas gitu Kulit tangan aku Dan semenjak 2 mingguan aku pake ini Aku gak pernah lagi pake hand cream Dan kulit tangan aku masih Kayak lembut banget gitu Gak kelupas-kelupas gitu loh Walaupun untuk efek Memutikan atau mencerahkan itu Belum terlihat ya kalau menurut aku Atau akunya yang gak nyadar ya Karena emang Kulit aku juga Ya emang kayak gini Lumayan celalah Jadi aku kurang menyadarin sih Perubahan kalau untuk mencerahkan itu Apakah benar atau enggak Jadi di aku apakah ini worth it atau enggak Honestly menurut aku lumayan lah ya Untuk meratakan warna kulit Melembutkan Apalagi untuk di bagian siku Atau lipatan dungkul Kayak gitu Tapi untuk klaimnya mereka Aku belum bisa mendapatkan semuanya Karena klaim mereka tuh kan Memutikan dan mencerahkan Dalam pemakaian rutin 1 minggu Aku udah pake selama 2 minggu Dan ini udah bener-bener mau habis banget Tapi ya lumayan lah Dengan harganya yang 125 ribu Cukup terjangkau Jadi kalau kalian mau coba Silahkan coba Karena ini juga bagus Kalau kalian punya permasalahan kayak Jerawat punggung Ataupun Belang-belang di anggota tubuh kalian Oke sekian aja video dari aku Video honest review aku Tentang produk Jerky New Skin Lightening Molecules Barisirum ini Semoga membantu Untuk kalian yang Pengen nyobain produk ini Jadi tipe kulit aku sebelum itu Adalah kulit yang Sensitif Sensitif banget Dan ini aman-aman aja sih Dipake di kulit aku yang sensitif So far Semoga video ini bermanfaat Dan membantu kalian Kalau ingin mencoba produk ini Sekian aja Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe Dan share bila video ini bermanfaat Assalamualaikum